Intro Raim tersadar jika mereka sedang dalam masalah Kini masalah ucapan Raim bertentangan dengan ucapan sebelumnya Dimana dia telah menyalahkan Ah Jushi karena dia telah melecehkan wanita Mereka pun saling mengancam satu sama lain Jawun akhirnya tetap ditahan Di dalam bui dia terheran ada seorang yang mengenakan jaket seperti miliknya Setelah mencari tahu ternyata hanya tampak depannya saja Sesampainya di rumah Raim seperti melihat ada yang aneh dalam rumahnya Walau tak lama dia selama ini melihat kemewahan Penangkapan Jawun dilaporkan Pak pada ayahnya Karena memukul pelanggan PPIP mereka Begitu juga dengan tanda tangannya yang berubah Setelah ibunya mengetahui anaknya ditahan Pengacara segera membebaskannya Bukannya pulang ke rumah malah menemui Raim Dia tak mau lagi memakai jaket birunya Karena ada orang lain yang memakai jaket mirip miliknya Jawun kesal karena Raim meninggalkannya di kantor polisi Si Raim ketakutan jika jiwa mereka akan tertukar lagi Jika dekat-dekat dengannya Jawun datang bukan untuk bertengkar dengannya Tapi untuk memeluknya Selama ini setiap bertemu mereka selalu bertengkar Tapi kali ini Oscar meminta Tae Soon untuk menginap di rumahnya Lagian hujan di luar sangat deras Jawun tak bisa masuk ke rumahnya Karena Raim telah merubah pin kunci pintunya Setelah mendapat teka-teki dari Raim Barulah dia dapat membuka pintu rumahnya Oscar teringat masa lalunya Dimana dia ditolak Yunsel saat melamaknya Jawun berusaha menjelaskan pada Oscar Jika jiwanya tertukar Tapi tentu saja tak dipercayai Walau sikapnya saat tertukar berubah menjadi baik padanya Kali ini jiwanya telah kembali yang tentu menjadi ketus lagi padanya Masalah lain pun menyerang Oscar Dimana dia dirumorkan sebagai penjiplak lagu orang lain Karena rumor ini Oscar membatalkan konsernya Yang tentu membuat manajernya jadi ngoceh-ngoceh Pula pemukulan bos mereka jadi pembicaraan di sekitar pegawainya Jawun yang malah terkejut karena tanda tangannya berubah Dia mengocehi sekretarisnya karena tak menghalanginya Tapi sekretaris berpikir jika bosnya itu sengaja merubah tanda tangannya Begitu juga saat dirapat Pak mengingatkan jika mereka tak dapat merubah rencana yang telah ditanda tanganinya Tapi si jawun tak mau tahu dia harus merubah konsepnya Di tempat lain Raim meminta bantuan Jongso Karena skenario yang dibuatnya dalam bahasa Inggris Permintaannya ini membuat Jongso bingung Karena baru-baru ini dia sangat paham bahasa Inggris Masih penasaran dengan Raim Setelah mendapatkan foto-fotonya Si ibu menyuruh bawahannya untuk mencari tahu silsilah keluarganya Setelah diminta ponselnya Raim menemui jawun untuk pengembalikannya Raim harus menemui ibunya Karena amplop yang pernah diberikannya Diambil oleh jawun Bukan dirinya Dia meminta jawun mengembalikan uang tersebut Karena selisih pendapat sehingga mereka bertengkar Selama tertukar jiwa Jawun selalu membeli perlengkapan rumahnya Dan kini diminta balik oleh jawun untuk dikembalikan Di bagian lain Oscar kecewa Karena manajernya tak tahu jika lagunya selama ini Adalah lagu milik orang lain Sesuai perkiraannya Setelah terpaksa melakukan live Oscar mulai dibanjiri pertanyaan tentang skandal lagunya Untuk menghilangkan stresnya Dia menghubungi Raim agar menemuinya Setelah ngobrol Oscar mengantarkan Raim pulang Tapi si jawun telah menunggu kedatangannya Jawun kesal karena dia dicoekin Raim Tapi si Raim tetap saja tak peduli dengannya Yunsel berusaha melobi Taishun Agar mau bekerja sama dengannya Untuk menuntaskan album terbaru Oscar Tapi tetap saja si Taishun menolak Beberapa hari kemudian Masalah menjiplak lagu sudah selesai Dan Oscar dituduh tak bersalah Tuntutan jawun ada-ada aja Kali ini dia menuntut Raim Karena berat tubuhnya bertambah Selama jiwa Raim di tubuhnya Selain itu otot-ototnya menjadi ciut Hmm... Ayah-ayah baik Hanya itu jawun bahkan memaksa Ingin ikut dengan timnya Yang akan pergi syuting Jongso terheran melihat seseorang Yang tak dikenalnya ikut bergabung dengan timnya Saat mereka melakukan syuting Lagi-lagi si jawun selalu berulah Dan mengganggu proses syuting Selesai syuting mereka makan-makan di Restos Jeromlah Dimana ada jawun pasti ada adu mulut Begitu juga setelah dia mabuk selalu berulah Esok harinya tak diduga si Oscar menjemput Raim Untuk mengajak ke suatu tempat Ulahnya membuat keduanya jengkel Tiba-tiba ibu jawun memintanya bertemu Raim berusaha menjelaskan bahwa bukan dia yang mengambil uangnya Tentu saja ceritanya ini tak dipercayai si ibu Dia ngoceh-ngoceh karena Raim terus menemui anaknya Raim dapat menghindar dari siraman air gelasnya Untunglah si jawun datang dan membela Raim Sampai-sampai dia menceramahi ibunya Ibunya terkejut mendengar omongan Raim Jika anaknya lah yang selalu mengejarnya Dan ibunya salah telah menyuruh orang untuk menguntitnya Seharusnya menguntit anaknya Kesal dengan omongan Raim Dia membuang jeruk yang telah dibawa Raim Akhirnya semuanya jadi berantakan dah Raim tak mau lagi bertemu dengan jawun Jawun tak menyerah begitu saja Dia mengajak Raim untuk diantar pulang Raim bersedia asalkan dia yang membawa mobilnya Si Raim ngerjain si jawun dah Alasannya karena jawun tak mengembalikan uang pada ibunya Padahal dia telah menyuruhnya Hingga membuat mereka aduh mulut dan berakhir dengan pertengkaran Akhirnya membuat mereka melamun dan mengingat masa-masa dekat satu sama lain Di tempat lain Taesun merasa kecewa pada Oscar Karena dia telah menyepelekan saran yang pernah diberikannya Itu sebabnya dia selalu menolaknya Taesun tak menyangka jika Yunsel juga mengenal Oscar Oscar kecewa karena Taesun bersedia bekerja sama dengan Yunsel Yunsel juga mengakui jika dialah orang yang telah membuat rumor Tentang plagiat lagu yang dinyanyikan Oscar Oscar menyadari jika Yunsel hanyalah duri dalam kehidupannya Kali ini Raim yang kecewa karena Jongso menjaga jarak dengannya Dia memintanya agar fokus saja pada pekerjaannya Merasa kecewa Raim pun menemui jawun Untuk mengeluhkan apa yang telah diucapkannya pada Jongso Saat jiwa mereka tertukar Setelah bekerja sama dengannya selama 7 tahun Dalam waktu singkat dirusak oleh Jawon Raim memang menyukainya Kecewa dengan pengakuan Raim Si Jawon langsung saja nyosor menciumnya Ibu Jawon mencari tahu pada Yunsel apa yang terjadi dengan anaknya dan Raim Agar dapat mendekati Raim kembali Jawon berpura-pura mengajak Ahyong untuk makan malam Dengan syarat dia harus mengajak teman dekatnya Saat bertemu di restoran Ahyong membawa teman dekat kantornya Bukannya mengajak Raim yang tentu membuat Jawon kecewa Masih penasaran Si Jawon menemui Raim yang baru saja pulang ke rumah Kesal karena teleponnya tak diangkat Jawon pun menemuinya Dia kesal karena hanya dirinya yang diperlakukan tak adil Dia menyinggung di awal perkenalannya Dimana seharusnya Raim memberitahukan jika namanya bukan Cairin Tentu dia tak akan peduli padanya Dia memberikan pilihan pada Raim agar memilih dirinya Dan kehilangan segalanya alias hidup sederhana Atau dia akan melupakan dan mendapatkan segalanya Raim memberikan jawaban bahwa dia tak menyukainya Tentu saja dia berbohong Ahyong terheran mengapa Jawon mengetahui segalanya tentang dirinya Bahkan saat Ahyong tak memakai celana dalam saat di rumah Hmm, kokil Dia mencurigai jika lampu yang dibelinya telah menyimpan CCTV untuk mematah-matahinya Dia tak tahu jika jiwa Jawon berada di tubuh temannya Kali ini ibunya mulai memaksa keras Jawon harus berkencan buta lagi dengan putri seorang pengusaha yang tinggal di Jepang Dia meminta untuk melupakan Raim jika tak ingin warisannya hilang Jawon mengikuti perintah ibunya Dia menemui cewek kencan butanya Di waktu yang sama, Yunsel mengajak Raim bertemu di galeri Dan memberitahukan jika Jawon bertemu kencan butanya satu jam yang lalu di tempat ini Tapi Yunsel terheran mengapa berita ini tak membuat Raim terkejut Mendapat telepon dari Jawon, dia menyimpan ponselnya di loker Raim beraksi dalam latihannya Kecewa tak ditanggapi teleponnya lagi-lagi Jawon menemuinya Karena Raim telah mendapat bocoran dari Yunsel Dia meminta Jawon agar melanjutkan perjodohannya Wah kecele deh Jawon datang dikarenakan dia merindukannya Dia tak peduli dengan ulahnya Dia mengambil poto Raim yang sedang marah Jika jawabannya masih menolak Dia akan selalu menemuinya Bu Jawon menceritakan pada adiknya Atau ibu Oscar Jika putranya ngeselin karena berhubungan dengan cewek miskin Dia juga tak malu-malu mengambil amplop yang diberikannya Malah nawar lagi meminta setiap bulan diberikan uang Cerita itu membuat bibinya terkejut Untuk merayakan pernikahan Park mereka pun berkumpul Saat itulah Bu Jawon memperkenalkan Yunsel Dia ingin segera menikahkannya dengan Jawon Tentu saja si Oscar kecewa Apalagi Yunsel pura-pura tak mengenalnya Ulahnya langsung diprotes oleh Jawon Dan si Oscar langsung cabut deh Karena muak dengan ulah Yunsel Tapi si Yunsel tak peduli dengan perasaan Oscar Begitu juga dengan Jawon yang kecewa Karena ibunya tak meminta izin dulu padanya tentang pernikahannya Jawon berusaha menjelaskan pada Oscar jika semua itu bukan rencananya Tapi si Oscar marah dikarenakan Jawon langsung menembaknya Jika mereka telah mengenal satu sama lain Padahal itu pertemuan pertama dengan orang tua mereka Jawon menemui Yunsel guna menanyakan hubungan mereka di masa lalu Menurutnya mereka masih saling menyukai terutama Oscar Jawon kesal karena melibatkan dirinya dalam pertengkaran mereka Menurut Yunsel, Jawon tak akan bahagia jika menikah dengan Raim Mending sama gue lah Di tempat lain si Oscar curhat tentang rencana pernikahan Jawon dan Yunsel Saat akan bertemu Jawon di kantornya Jongso menolong adik Jawon yang akan ditampol oleh Ah Ju Si Kejadian ini membuat dirinya terkesan Tapi si Jongso berlaga sibuk dan cuek Jongso mengeluh karena Jawon telah membayarkan hutang sekolah filmnya Itu berawal Jawon tak sengaja menerima telepon di kantornya Setelah itu dia membayarkan hutangnya Jongso butuh waktu 5 tahun untuk dapat pindah ke lokasi barunya Tapi dalam sekejap usahanya diselesaikan oleh Jawon Itu yang membuatnya kesal Jawon ikut dengan rombongan untuk tidur di pila Malam harinya dia berusaha mendekati Raim Padahal keduanya belum tertidur Esok paginya Jawon kesal karena tak diajak hiking ke atas bukit Dia memaksakan diri untuk bergabung dengan mereka Entah terkilir beneran atau berpura-pura Sehingga keduanya membopong si Jawon Dia terus saja memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan Saat Jongso akan menggendongnya Tiba-tiba saja terkilirnya jadi sembuh Aksinya ini membuat Raim jadi kesal dah Walau si Oscar telah berusaha berbuat baik pada Yunsel Tapi dia tetap menolaknya Duh kasihan Dengan alasan kakinya terkilir Mereka meninggalkan Jawon dengan ditemani Raim Malam harinya mereka jalan berdua di sekitar pila Raim baru menyadari walau orang ini ngeselin Tapi membuat perhatian padanya Jawon bahkan berulah untuk selalu mengganggunya Baik meminta diambilkan minum Mengganti saluran televisi Hingga puncaknya dia ingin tidur di kamarnya Yang tentu saja si Raim mengusirnya Tak kalah akalnya dia berusaha membuka pintunya Dengan berpura-pura produser datang ke tempat mereka Sehingga Raim tertipu dan membukakan pintu kamarnya Kesempatan itu dimanfaatkan Jawon dah Dia terus memeluknya walau Raim memberontak Hingga dia menyerah dan hanya memandanginya saja Rasa sakit pinggangnya Hingga Jawon harus berobat ke dokter Karena tak mendapatkan informasi dari dokter Ji Hyun Membuat Bu Jawon mendatangi rumah Raim Kehadirannya diketahui Oscar Dia melarang Raim sementara agar tak pulang ke rumah Baru juga masuk ke rumah Tiba-tiba Oscar dan Raim datang Ibunya tak mau pulang saat Oscar mengajaknya pergi Sang ibu tetap menyalahkan Raim Yang telah membuat anaknya tergila-gila padanya Walau si Oscar telah membelanya Saking kesalnya si ibu menumpahkan baju milik anaknya Serta menghina orang tua Raim Yang tentu saja dia tak menerimanya Walau mereka miskin Tapi ayahnya selalu menolong orang lain Karena situasi semakin kisru Maka Oscar memaksa bibinya meninggalkan rumah itu Hanya menangis yang dapat Raim lakukan Tak dapat menemui Raim di rumahnya Jawon menemui ibunya Maka mereka pun saling adu mulut Sang ibu kesal Selain anaknya sering datang ke rumah Raim Dia juga selalu minum obat penenang Itu sebabnya dokter Ji Hyun selalu mengunjunginya Jika anaknya tetap mau meneruskan hubungannya dengan Raim Maka semua warisnya akan dicabut Esok harinya mereka pun bertemu Raim meminta Jawon agar tak mengejarnya lagi Karena sudah jelas dengan yang diinginkan ibunya Persiapan pesta akhir tahun dilakukan Yunsel Bagian dari tamu PPIP Jawon berusaha menemui Raim Dia tak percaya jika Raim tak berada di tempat tersebut Hanya teriak-teriak memanggil namanya yang dapat dilakukannya Di bagian lain pesta akhir tahun dimulai Raim yang datang tapi hanya berdiri di balik pohon natal Diketahui oleh Jawon Dia hanya menelponnya tapi tak dijawab oleh Raim Saat akan pulang Oscar baru saja tiba dan melihat keberadaan Raim Yang datang di waktu yang tak tepat Dia tak tahu ada acara pesta di rumah Jawon Mengetahui Raim kedinginan Si Oscar mengajak ke rumahnya Dia memaksa Raim untuk datang ke pesta bersamanya Oscar menghubungi semua make up artisnya Untuk segera merias Raim Kemunculan Oscar bersama Raim membuat mereka terkejut Entah kecewa atau senang Si Jawon banyak bertanya pada Raim Kok bisa-bisanya muncul berbarengan Oscar juga memanfaatkan momen itu Dengan mengajak Yunsel ngobrol Raim berjanji pada almarhum ayah dan Bu Jawon Untuk tak menemuinya lagi Tapi hatinya tak bisa mengikutinya Dia tak bisa melupakannya Jadi kedatangannya untuk menemuinya Esok harinya Jawon mengajaknya Untuk memberikan kejutan pada Raim Eh ternyata dia telah menghias pohon Dan lampu-lampu natal di rumah kontrakannya Yang tentu membuat si Raim tersentuh dan senang Kesalah karena peringatannya diacukan Bu Jawon memecat Ahyong yang bekerja di malnya Awalnya sekretaris Ki menuduh Jawon Yang telah memecat pacarnya Raim mendapat ocehan dari Bu Jawon Karena dia tak mengikuti janjinya Untuk tak menemui putranya Sesampainya di rumah Ahyong memberitahukan Raim Jika dirinya dipecat dari pekerjaannya Tak terima temannya dipecat Raim menemui ibunya untuk protes Tapi malah bertemu Jawon Tiba-tiba hujan petir mendadak turun Dan jiwa mereka pun tertukar kembali Beberapa saat kemudian Bu Jawon baru tiba di rumah Dan bertemu dengan mereka Raim yang kini jiwanya milik Jawon Begitu ketus padanya Dia juga tahu rencana ibunya Dia akan mengusir sekolah film Dan kontrakannya Dia tak ingin berkencan lagi dengan Jawon Tapi akan tinggal bersama dengannya Hmm bingung deh Jika dia tak mengembalikan Ahyong pada pekerjaannya Dia akan melaporkan pada Serikat Buruh Karena Raim selalu mengancamnya Membuat ibunya sakit kepala Mereka menerka-nerka Mengapa di saat hujan petir jiwa mereka selalu tertukar Itu berarti jika hujan petir berikutnya Maka jiwa mereka akan kembali lagi Mereka melatih agar tanda tangannya Bisa sama-sama meniru Pertemuan Jawon dan Raim Sama-sama kebingungan Karena tak mengetahui apa yang terjadi Hingga membuat Oscar dan Jongso curiga Siapa dia sebenarnya Oscar akan menghubungi Dr. Jihyun untuk memeriksa Jawon Karena dia bertingkah aneh Tapi rencana ini ditolak Jawon Oscar ketakutan setelah Jawon mengaku jika jiwanya adalah Raim Tentu saja sulit untuk dipercaya Di tempat lain keanehan Raim mungkin disebabkan kecelakaan saat syuting Tapi dia tak memberitahukannya Raim menunjukkan jika dia juga membawa ponsel milik Jawon Maka mereka pun bertemu untuk menjelaskan kondisinya Oscar dan Jongso hanya bisa terheran Karena tak percaya dengan apa yang terjadi pada kedua temannya Sulit dipercaya Tapi mereka mengakui jika ucapan-ucapan mereka benar-benar tak salah Hal ini terjadi kali pertama saat di pulau Jeju Perkiraan sementara mereka tertukar jiwa jika hujan turun Jika mereka tak percaya tentu mereka berdualah yang gila Agar tak terulang lagi jiwa mereka tertukar Mereka kembali ke pulau Jeju untuk bertemu dengan Ah Juma yang pernah memberikan minuman pada mereka Ah Juma pemilik resto itu menemuinya Tapi orangnya berbeda dari yang pernah memberikan minuman tempoh hari Menurut si Ah Juma jika dia telah tinggal disana selama 30 tahun Dia juga tak pernah merubah interior restonya Dan tak membuat minuman alkohol sendiri Akhirnya tak ada yang bisa mereka lakukan selain saling menyalahkan Ucapan ibunya yang akan mengusir Jowon dari rumahnya benar-benar diwujudkan Hingga mereka mendatangi rumah Oscar untuk tinggal di rumahnya Paling tidak untuk Jowon Tapi si Oscar menolak Oscar telah mengingat semuanya Mengapa Yunsel menolak dan menyulitkan dirinya sekarang Di masa lalu dia hanya memikirkan diri sendiri Dan tak menyadari jika akan berakibat kehilangan Yunsel Oscar meminta maaf atas kesalahannya Melihat kursi wakil pimpinan kosong Park melobi ketua agar dia dapat mengisi posisi tersebut Sekalian menyingkirkan Jowon Untunglah Jowon segera datang setelah mendapat pesan dari Kim Agar Jowon tak menemui masalah Park mengusir penjaga ruang kontrol Dia memantaunya dari CCTV Tiba-tiba Jowon terjebak dalam lift Dan tak ada tim ruang kontrol yang menjawab panggilannya Jowon mengetahui jika itu ulah Park Di tempat lain Raim kesal menunggu Jowon tak muncul juga Tapi dia jadi bahagia karena hujan tiba-tiba turun Maka tertukarlah kembali jiwa mereka Di dalam lift Jowon pun pingsan Sekretaris Kim histeris melihat bosnya di dalam lift Para petugas pun menolongnya Ulah Park telah menjadi bencana buat Jowon Setelah tersadar dari pingsannya Jowon mengocehi Raim karena dia tak bisa naik lift Karena trauma di masa lalu Jongso tak percaya begitu saja jika Jowon kini bukan Raim Untuk memastikannya Dia pun menampol muka Jowon Duh apes Karena Raim tak mengikuti audisi yang sudah ditentukan Dimana saat itu jiwanya tertukar Sementara sutradara Hollywood itu telah berada di Jepang Maka Jowon mengirimkan jet pribadinya Untuk menjemput sutradara Raim pun melakukan aksinya Karena ulahnya Park dipecat dari kantornya Raim melakukan syuting dengan kebut-kebutan Karena dikejar para penjahat Seorang pengendara menerobos masuk ke area syuting Sehingga membuat Raim terkejut dan mengalami kecelakaan Kabar itu sampai juga pada Jowon Dengan lemas dia bergegas ke rumah sakit Teman-temannya mengantarkan Raim ke rumah sakit Yang sudah tak sadarkan diri Jowon membawa Raim dari rumah sakit Dan mereka terjebak di jalanan karena hujan turun Hilangnya Raim di rumah sakit membuat Jongso dan Oscar terkejut Dia mendapat kabar dari polisi Jika Raim sedang dibawa ke rumah sakit Polisi menemukan mereka di dalam mobilnya Dengan kondisi keduanya pingsan saat menuju Seoul Oscar menanyakan apa mereka tertukar jiwanya Berita Jowon masuk rumah sakit membuat ibunya histeris Saat dia tersadar dia tak ingat apa yang telah terjadi Dia hanya bisa menangis saat ibunya menjunguknya Dan pergi menemui Raim yang belum sadarkan diri Rupanya jiwa mereka tertukar Jowon bersedia pulang ke rumah karena tak ingin terjadi keributan Dokter keluarga memeriksa kondisi Jowon Malam harinya Jowon yang jiwanya Raim Dengan mudah mengalahkan para pengawalnya Dia datang ke rumah sakit untuk menemani Raim Dalam mimpinya mereka dipertemukan oleh ayah Raim Dan memberikan minuman untuk mereka Esok harinya saat tersadar jiwa mereka kembali ke asalnya masing-masing Episode 19 Tak ada angin dan tak ada hujan Jowon ingin tahu status orang yang telah menolongnya Saat kecelakaan dilip di masa lalu Dia ingin mengucapkan terima kasih padanya Setelah Tae Soon mau bekerja sama dengannya Kini giliran Oscar yang tak mau diatur olehnya Ibu Oscar kecewa karena Yunsel tak bertelus terang Jika dia telah saling mengenal dengan Oscar saat ibu Jowon mengenalkannya Ah Jusi yang menolong Jowon di masa lalu itu ayah Raim Dia tewa saat menolong dirinya Kini mengapa Raim mendekati anaknya karena ayahnya telah tiada Untuk membuat Jowon merasa bersalah dengan kematiannya Tak percaya begitu saja Di masa lalu Jowon terjebak di dalam lip dengan kaki terluka saat musibah kebakaran terjadi Dengan nekat ayah Raim berusaha menolongnya Hingga akhirnya ayah Raim dapat membuka pintu lip dan menyelamatkan Jowon Tapi sayang Ah Jusi itu terjatuh bersama lipnya Tak banyak omong Jowon pun langsung memeluknya Jowon menanyakan kebenaran cerita ibunya Bahwa ayahnya seorang pemadam kebakaran yang tewas saat menolong dirinya Dan Raim pun mengiyahkannya Mereka pun melanjutkan untuk menjerahi ayahnya Karena ibunya selalu tak merestui anaknya untuk menikah dengan Raim Jowon memberitahukan ibunya jika dia akan meninggalkannya untuk menikahi Raim Rencana ini membuat ibunya marah Keras kepala anaknya membuat si ibu mengingatkan jika dia telah kena guna-guna Sehingga akal sehatnya tak dipakai Dia tak akan pernah menyetujui pernikahan anaknya sampai dia meninggal Singkat cerita, keduanya mempertahankan egonya masing-masing Raim dan Jowon akan segera menikah dan Oscar akan menjadi saksinya Mereka hanya melakukan akal nikah dan resepsinya menyusul setelah mendapat persetujuan dari ibunya Mereka pun melanjutkan untuk beromantis Ria Seperti pengantin pada umumnya, hari-hari setelah pernikahan selalu dihiasi dengan kemesraan Kakek Jowon begitu terkejut mendengar cerita cucunya jika mereka telah menikah Dia ngoceh-ngoceh karena ibu Jowon tak merestuinya Tapi dia malah menikah tanpa persetujuannya Kakeknya tak bisa berbuat apa-apa jika tak mendapat restu dari ibunya Begitu juga dengan ibunya, dia marah karena putranya tak mau mendengar sarannya Ibunya mengaku kalah dan kini Jowon bukan lagi anaknya Semua hartanya akan diambil kecuali rumahnya karena memang Jowon yang membangunnya Selain itu, ibunya mengizinkan Jowon untuk tetap memimpin mallnya Jowon meminta Park untuk membantunya Dan keinginannya ini disepakati olehnya Di tempat lain, Raim memberitahukan teman-temannya jika dia telah menikah Teman-teman Raim menemui Jowon di kantornya untuk mengeluhkan pernikahan anak orang kaya tanpa pesta pernikahan Dengan dibantu Taesun, Oscar merekam album berikutnya Dengan dibantu Taesun, Oscar merekam album berikutnya Di bagian lain, Raim syuting dengan aksinya Konser Oscar pun berlangsung Para penonton telah mengantri untuk masuk ke gedung Mereka terus mengisi waktu senggang berduaan Si Oscar yang kucing dapur terus saja merayu wanita Hingga membuat Yunsel memarahi wanita tersebut Rupanya si Oscar telah menyiapkan cincin untuk melamar Yunsel Waktu cepat berlalu Kini Jowon dan Raim memiliki tiga bocah Sehingga kemesraan mereka terganggu oleh anak-anaknya Dan drama Secret Garden pun tamat Terima kasih telah menonton